Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat ValleonTV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Oke, saat ini aku ada di sini Tepatnya di area dari komplek Denaila Village Nih seperti kalian lihat Ini tak tunjukin ya, kondisi di sekitarnya Nah, di depanku sana itu adalah Water Park Yang diperuntukkan bagi warga sini Ya, untuk warga umum juga boleh Yang jelas harganya murah meriah Oke Sekarang aku akan mengeksplore rumah ini Yap, tepat di depanku Ini rumah jenisnya Alora Oke deh Ini tak tunjukin dari depan Udah ada pagernya Ini mod satu mobil ya Dan disertai taman kecil seperti ini Tuh, seperti kalian lihat Wih, sangat asri Ya, cukup menarik Oke Tuh, kayak gini loh Yaudah, langsung aja kita masuk Wih, pintunya Nah, disitu ada tulisan Assalamualaikum Oke deh Sip Yaudah, langsung aja Nah, kayak gini loh Permisi Wih, langsung ruang tamu ya Terus dihiasi ornamen berbagai jenis Wow Keren Yap, jadi seperti ini ruang tamunya Wah, ada lukisannya juga Ini ada sofa panjang Wih, kayaknya enak nih Coba tak lihat dulu kamarnya Nah, ini dia Kamar pertama Di depan Melihat pemandangan luar Wow Sip Keren ya Hmm Jadi kamar ini ukurannya 2,5 x 2,5 ya Terus yang sebelah sini Ini ruang tamunya Lebarnya 2 meter Ya, kayak gini Udah ada AC Terus Manjang ke belakang ini 2,5 meter Yap Langsung aja Ini dia kamar kedua Yaitu kamar anak Wih Kok unik ya Sip Sip Kita tunjukin sebentar Ini modelnya kayak Indian Apache Haha Alias Camping kayak gitu Hmm Model tenda ya Haha Asik Unik banget tuh Swear Nah, kayak gini loh Coba perhatiin Dengan lebar segini Ya, cukup Lumayan Yang jelas Gak seberapa sempit Nuh Aku duduk di sofa Dan melihat luar Jadi seperti ini ya Pemandangannya Hmm Mantap Yuk kita bergeser Ke arah belakang Nah, ini dia toiletnya Bergaya jongkok Eh, duduk ya Haha Aduh Langsung aja kita ke dapur Nah, kayak gini loh Wih Luas ya Langsung nyambung Atau meja makan Dan berisi Empat kursi Seperti ini Wow Amazing Swear Jadi gak perlu jauh-jauh Habis masak Nyuci Langsung dihidangkan Hmm Mantap Tuh, udah ada kipas anginnya Yang jelas Angin disini sangat sejuk Udaranya itu loh Sepoy-sepoy Hmm Jadi cukup nyaman Apalagi di belakangnya Ada taman seperti ini Wih Keren ya Saya tak tunjukin Ini masih ada lahan terbuka Buat Jemur pakaian Seperti itu Lumayan Cukup luas Nah, kayak gini loh Gimana nih Murid kalian Sangat nyaman ya Apalagi melihat pemandangan Taman kaktus Wow Gak perlu sering-sering menyirami Jadi cukup praktis Dan gak ngerepoti Apalagi diatasnya Udah ada terbuka Seperti ini Tapi jangan khawatirin Ini kalau hujan Gak kehujanan ya Hmm Cuman ini loh Asik Gak perlu lampu Udah cerah Seperti itu Karena sinar matahari Masuk Oke Kita tunjukin lagi Ruang tamunya Loh Kayak gini Wow Sumpah Kagum banget Sama desainnya itu Cukup unik Coba tak lihat lagi Arah depan Tuh Deket banget ya Sama waterpark Jadi kalau mau renang Tinggal jalan kaki Seperti itu Ya cukup santai Oke Gimana nih menurut kalian Ini lahan terbuka hijau Disana ada Jalan setapak Menuju ke belakang Hmm Jadi cukup nyaman ya Bisa dibuat untuk bermain-main Bersama keluarga Kayak gitu Ya sangat-sangat santai Oke Tak keluar lagi Ini gak tunjukin lingkungannya Bener-bener asri loh So where Apalagi parkiran sana luas ya So jangan khawatir oke Ini gak tunjukin lagi Yaudah Mungkin segini dulu ya Liputannya Mengenai Salah satu rumah Yang ada di Denaila Village Seperti apa Pokoknya Info lebih lanjut Tak cantumim Di kolom deskripsi Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton